Di 2010 sampai 2018 itu kita tumbuh dobel. Ada dobel ini bisa biar dipersebal bahwa itu adalah dua kali lipat. Jadi industri sepatu ini, industri-nya di Indonesia terkembang terus. Karena selama, karena kalau kita lihat selama bayi itu lahir mengapa pakai sepatu, seperti mereka butuh sepatu ya, jadi pasti industri yang sudah masuk dalam kantor pembentuan pokok. Cuma nanti menargetkan kalau 5 tahun lagi jangan sampai 8 tahun. Kalau bisa di 5 tahun ajalah dobel gitu. Kalau kita cuma menunggu, melihat dari historical, kita masih 8 tahun lagi. Dalam arti kata, kita akan ada namanya akselerasi. Bagaimana kita bisa berubah lebih cepat lagi. Jadi nggak perlu lunggu 8 tahun, dalam 5 tahun kita mau dobel. Kalau lihat begini, daya tahan industri alas kaki cepat pulih ya. Jadi dari resesi ekonomi. Jadi kalau kita lihat, dari javitnya ini di tahun 98 minus, di tahun 99 dia naik lagi. Jadi nggak pernah kita terpuruk beberapa tahun, tapi tahun berikut kita bisa segera pulih ya. Itu industri sepatu di Indonesia. Jadi kalau grafik kembangannya untuk tahan. Kemudian industri alas kaki juga sudah tergantung dengan adanya investment ya. Jadi pada waktu investasi siki atau investasi rendah, dia tetap berkembang. Investasi kan naik turun. Jadi ada dari pemain yang ada sekarang itu tetap bisa berkembang gitu ya. Jadi tidak melulu hanya mengandalkan investasi baru. Kemudian dari negara kembangan ekspornya, itu kalau lihat dari single country, Amerika paling besar ya. Amerika paling besar. Kemudian China